Asal usul kayu manis di Indonesia Kayu manis adalah jenis rempah-rempah yang banyak digunakan sebagai bahan pemberi aroma dan cita rasa dalam makanan dan minuman, bahan adiktif pada pembuatan parfum, obat-obatan, serta dapat diolah menjadi antimikroba. Ternyata, kayu manis yang terdapat di Indonesia memiliki kadar komarin yang sangat tinggi, sehingga menyebabkannya terasa terlalu manis daripada kayu manis yang berasal dari tempat lain. Bagaimana asal usul kayu manis di Indonesia? Berikut penjelasannya. Di Indonesia, tanaman kayu manis dari Sri Lanka didatangkan ke Pulau Jawa tahun 1825, yang kemudian menyebar ke India Selatan, Madagaskar, hingga Brazil. Walaupun demikian, hasil kulit kayu putih dari Sri Lanka masih tetap terkenal karena kualitasnya yang melebihi hasil dari negara lain. Memang bukan hanya di Sumatera Barat saja, daerah lain di Indonesia seperti Jawa, Flores, Timor, Bali, Sulawesi, dan Sumatera Barat pun dapat dijumpai tanaman Cina Momon Burmani ini. Selain terdapat di hutan sebagai tanaman liar, tanaman ini pun banyak ditanam di kebun dan tegalan, baik sebagai tanaman perkebunan maupun tanaman pagar. Tanaman yang tumbuh di Indonesia ini baru saja selesai diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa diteliti? Karena kayu manis beresiko memberikan gangguan hati pada sedikit orang yang sensitif dan mengkonsumsi makanan dengan bumbu kayu manis yang banyak. Laporan tentang studi rempah-rempah yang telah menjadi komoditas dunia sejak zaman VOC ini dilaporkan dalam Jurnal Pertanian dan Kimia Makanan edisi November 2010. Worlin dan rekan-rekannya menemukan bahwa kayu manis merupakan bumbu kedua terpopuler di Amerika dan Eropa setelah merica. Kayu manis berasal dari kulit pohon, dijual dalam bentuk potongan yang keras, atau ada juga dalam bentuk bubuk. Sayangnya negara asal pohon ini jarang ditulis dalam kemasan. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja yang menjadi habitat kayu manis. Ada dua jenis kayu manis. Pertama, kayu manis Sri Lanka. Para ilmuwan menganalisa 91 sampel kayu manis yang dibeli dari tokoh-tokoh di Jerman. Mereka menemukan kalau tingkat kaum marin sangat beraneka ragam dari tiap sampel kulit pohon kasia cinamon. Karena merasa penasaran, para ilmuwan langsung memesan sampel kulit kayu dari lima pohon yang dipesan langsung dari Indonesia. Dan mereka menemukan variasi yang besar pada sampel yang dikumpulkan bahkan dari satu pohon saja. Studi ini membenarkan bahwa kayu manis memang manis. Maksudnya, kayu manis merupakan kulit kayu yang paling tinggi kandungan kaum marinnya dibanding katakanlah kulit kayu nangka belakang rumahmu. Dalam kerajaan tumbuhan, kayu manis yang paling kaya kaum marin dan kayu manis ini datang dari Indonesia. Nah, itu dia asal-usul kayu manis di Indonesia. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus halaman channel e-Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.